Warga Desa Naywel Ahiulun, Desa Kejaksaan Usut Dugaan Penyimpangan ADD Warga Desa Naywel Ahiulun, Kecematan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT meminta Kejaksaan Negeri SBT maupun Kejaksaan Tinggi Maluku serius menangani laporan kasus dugaan korupsi dana desa 2017 hingga 2019 yang diduga melibatkan mantan kepala pemerintahan inisial LAM dan staf desa Naywel Ahiulun saat masih memerintah Desakan ini disampaikan Sekretaris Desa Naywel Ahiulun, Benyamin Kulau yang meminta pengusutan dilakukan secara transparan karena laporan terhadap dugaan penyimpangan dana desa itu sudah dilangkan sejak bulan Maret 2020 ke Kejari SBT namun sampai dengan saat ini belum ada progres terhadap laporan yang disampaikan Dijelaskan oleh Benyamin, laporan dugaan penyimpangan meliputi proyek pekerjaan 40 unit bangunan WC dengan senilai 300 juta rupiah nihil demikian juga pembangunan jalan rebat beton dari volume 825 meter yang baru dikerjakan sepanjang 200 meter total anggaran untuk pembuatan jalan tersebut sebesar 600.157.000 rupiah untuk pembangunan rumah layak huni diprogramkan sebanyak 16 unit dengan total anggaran 630.993.600 rupiah hanya dibangun sebanyak 7 unit itu pun tidak sampai tuntas sehingga kelanjutannya diselesaikan oleh warga menggunakan anggaran pribadi sementara 9 unit rumah nihil alias tidak dibangun ketiga proyek tersebut seluruhnya dibiayai menggunakan dana desa tahun 2017, 2018, dan 2019 untuk anggaran 2017, 2018, dan 2019 itu semuanya nihil kami laporkan sedangkan sampai sekarang belum ada proses untuk pemanggilan yang bersangkutan jadi kami harapkan untuk kejaksaan khususnya SBT seluruh bagian timur dan kejaksaan tinggi Maluku tolong proses masalah ini karena yang ada di lapangan itu tidak ada satupun yang terlaksana semuanya fiktif Benyamin menyatakan tidak saja dirinya tetapi warga Naiwel berharap agar kejaksaan negeri SBT tidak memperlambat pengusutan kasus ini karena apa yang dilaporkan sesuai dengan fakta di lapangan dan hal itu sangat dirasakan oleh masyarakat terutama mereka yang rumahnya belum dibangun untuk kasus ini sendiri Benyamin bersama sejumlah tokoh pemuda dan masyarakat setempat telah melaporkan ke kejari SBT pada Maret 2020 namun sudah dua tahun belum juga ada tindak lanjut dari pihak kejaksaan negeri SBT warga Naiwel berharap kejari SBT segera mengusut kasus jika terbukti pelakunya harus bertanggung jawab sesuai perbuatannya selamat menikmati selamat menikmati